Ini adalah Razer Hammerhead X, sebuah TWS berembel-embel gaming yang harganya itu masih di bawah sejuta atau lebih tepatnya 700 ribuan lah. Nah Razer Hammerhead line-up itu sendiri sebenarnya udah cukup terkenal dari dulu. Pertama dia udah ngeluarin earphone gaming yang ada kabelnya, terus udah mulai-mulai pake bluetooth itu, masih yang ada kabelnya di belakang kecil. Dan sekarang Razer Hammerhead ini ngeluarin TWS dengan embel-embel gamingnya itu. Nah untuk harga di bawah sejuta, apakah TWS gaming dan TWS non-gaming itu berbeda? Pertama kita bahas soal unboxingnya dulu. Di dalamnya kita cuma mendapatkan TWS-nya itu sendiri, satu kabel Type-A ke Type-C untuk charging, suara terima kasih kayak biasa, dan tentunya stiker Razer. Sejauh ini embel-embel gaming belum ada ya bahwa pengaruh apa-apa di unboxing, kita coba liat ke earbudsnya kali ya. Secara bentuk dia mirip sama AirPods-nya Apple, hanya aja Razer disini nyediain semacam rata. Sih nggak bisa menggantikan kenyamanan pake eartips. Razer Hammerhead ini ada 2 SKU sebenernya, ada yang murah yaitu Hammerhead X yang kita pake sekarang. Kalo yang lebih mahal ada juga Hammerhead biasa di 1,3 juta. Dan yang Hammerhead non-X itu udah pake eartips. Dan gue yakin lebih nyaman sih dipakenya. Seperti TWS lain, Hammerhead X support dengan BLE saat koneksi awal. Jadi tanpa harus hidupin bluetooth headphone kita, dia udah bisa konek. Dan saat sesudah konek, LED logonya itu akan menjadi solid. Hmm, sejauh ini baru LED light-nya doang sih yang ngegambarin ini gaming. Coba aplikasinya kali ya. Yes, TWS Razer ini punya dedicated application di Android atau iOS. Walaupun sayangnya di Windows PC Razer Synapse itu nggak ngedetect akan TWS ini. Terus aplikasi soundnya tadi bisa apa aja sih? Yang pertama disini ada equalizer, dimana kita bisa ngatur kurvatur dari sound profile-nya. Ada sound profile default, amplified, dan lain-lain. Atau kalian bisa custom juga sendiri. Tapi yang paling kami suka itu function dari tap-nya itu banyak. Bisa di-custom semua pula. Bisa single tap, hold, double tap, triple tap, double tap and hold. Itu bisa di-customize semua function-nya. Dan itu enak banget. Kita juga intuitif buat kita ngaturnya. Tapi sejauh ini yang kami lihat memang bener-bener gaming dari aplikasinya itu hanyalah untuk mengaktifkan game mode yang dimana itu akan menurunkan latency dari TWS. Baru itu aja. Yang lain kayaknya TWS lain juga punya gitu. Tapi setiap kita nutup aplikasinya, pas buka dia malah reconnecting lagi ke TWS-nya padahal sebelumnya udah connected. Inilah yang bikin kita males buat buka aplikasinya walaupun dia bisa customizable parah. Dan kayaknya TWS lain yang punya aplikasi juga lebih cepet deh dari TWS ini connecting-nya. Nah sekarang gimana nih sama kualitas suaranya? Buat suara, TWS ini sebenernya condong ke arah low to mid frequency atau bass ke mid. Suara vokalnya kadang ketutupan tapi masih bisa diperbaiki di equalizer dimana gue turunin low frequency-nya dan condong ke vokal. Suaranya masih lebih mending ketimbang suara dari default-nya. Dan juga lebih enakan inilah di coping agar suara bass-nya itu nggak terlalu nyolok. Untungnya TWS ini juga punya onboard memory. Jadi kalau kita udah set equalizer tertentu di aplikasi, pas kita ganti device dia akan mengadaptasi equalizer terakhir yang diset ke device tersebut. Ini berguna banget karena kalau kita main di laptop atau Nintendo Switch, kita nggak bisa setting suara di sana. Cuma bisa di HP aja. Sejauh ini karena game-game gue di Switch ataupun HP itu nggak ada yang fast-paced, gue sendiri nggak bisa ngasih perbandingan apakah TWS gaming ini beda dari yang lain. Toh pas gue pake TWS murah dari Soundcore aja, itu juga kurang lebih pengalamannya sama. Bahkan gue nggak nyalain game mode-nya aja, walaupun lagi main game gue nggak ngerasa terlalu beda. Nah ngomong-ngomong soal game mode, yang nyadar kalau TWS ini penting game mode-nya dan ini beda dari TWS lain yang non-gaming adalah si Najib yang mainnya itu adalah rhythm game. Dia bisa bedain di mana yang latency-nya itu paling rendah. Di game yang latency-nya bisa diatur, kalau pake Soundcore R50 ini, dia butuh sekitar minus 2 atau minus 3 latency buat gambarnya. Sementara di Hammerhead X, dia hanya butuh minus 1 buat jadi playable. Ini membuktikan kalau latency yang ada di Razer ini memang lebih baik ketimbang TWS lain. Yang disayangkan adalah TWS ini tuh nggak punya active noise cancelling. Jadi kalau kita pake lagi commuting, itu suara keretanya masih kedengeran. Atau di cafe juga suara dari sekitar masih kedengeran. Paling ganggu sih kalau duduknya deket sama mesin kopi ya, jadi keganggu pas main gitu. Tapi ini kita bisa perbaikin sedikit dengan kita mentokin volumenya karena di 100% pun suaranya itu nggak distorsi. Tapi ya, ya itu bikin budek aja sih. Faktor yang paling membedakan Hammerhead X ini dengan TWS yang lain di bawah 1 juta adalah battery life-nya. Di mana TWS lain itu biasanya 2 hari dipake, dia udah mulai mau abis. Razer Hammerhead X ini bisa tahan 3-4 hari pemakaian, di mana 1 hari itu sekitar 4 jam makanya. Itu pun dengan lampu menyala. Dan masih sisa sekitar 10-15%. Ya, ini membuktikan kalau TWS ini dipake buat commuting setiap hari, kalian nggak usah takut untuk abis di kereta asalkan kalian rajin-rajin ngecasnya sekitar 2 hari sekali atau 3 hari sekali lah. Jadi kesimpulannya, kalau kalian adalah mobile gamer, entah itu di HP, ataupun di handheld console, dan mencari TWS di bawah 1 juta, dengan latency serendah-rendahnya, dan suara sedetail-detailnya, ini adalah pilihan yang solid banget. Dibanding TWS-TWS lain yang non-gaming, yang juga harganya itu di bawah 1 juta. Kapan lagi kan? Punya TWS, yang dia itu software compatibility-nya itu bagus banget, terus juga dia itu suaranya bagus, terus dia juga battery life-nya panjang, dan apalagi latency-nya itu serendah mungkin. Jadi Razer ini bikin barang budget, itu bukannya nggak niat, tapi malah dia itu totalitas di sini. Yang gue sayangkan itu ada beberapa faktor, yang pertama adalah, dia itu aplikasinya yang tadi kita bilang, setiap kita masuk dia harus reconnect, dan reconnect-nya itu cukup lama. Yang kedua, karena gue adalah orang yang suka pakai eartips, ya pakai TWS ini, di jangka waktu yang lama, itu suka bikin kuping gue agak sakit, tapi itu kayaknya tergantung orangnya, karena gue nemuin beberapa orang, malah lebih suka yang nggak ada eartips-nya ini. Dan yang ketiga, itu adalah tidak bisa connect dengan synapse, ya menurut gue itu agak deal breaker sih, karena kan kita mau pakai TWS, ya pakai laptop juga gitu, nggak selalu pakai handheld console doang. Dan pendapat tadi juga disupport sama videographer kita, di mana kan gue itu cuma main game casual biasa, yang game-game retro lah, yang suaranya itu bahkan bottleneck sama TWS-nya. Tapi kalau dimainin sama si videographer kita, yang dia itu main game-game rhythm, dan juga game yang rich akan sound, dia itu bilang kalau, wah ini kualitas suaranya itu beda banget, antara TWS biasa sama si Razer ini, karena kelihatan banget ini tuh, detail suaranya dapet, dan juga latency-nya minim. Itu pengaruh banget sama game-game yang dimainin sama dia. Jadi ya, gue bisa bilang kalau ini, emble-emble gamingnya itu, bukan gimmick doang, tapi memang benar sih. Jadi itu aja sih sebenarnya pendapat singkat kita tentang Razer Hammerhead True Wireless X. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.